selamat menikmati 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 ikmati ikmati selamat menikmati 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 seperti ini untuk timah yang kelebihan bisa kita angkat dengan menggunakan sedotan seperti ini selanjutnya kita bersihkan dengan thinner kita kasih thinner dan kita sikat dengan sikat biasa untuk pembersihan kali ini harus semaksimal mungkin untuk pembersihan pet-pet ini nantinya akan sangat berpengaruh sekali dalam pemasangan IC barunya usahakan untuk tinggi pet-pet ini sama ya jadi tidak ada timah yang ngejendol atau yang agak tinggi gitu karena akan mengganggu untuk pemasangan IC barunya kalau dikira sudah bersih tinggal pemasangan untuk IC barunya kita cek terlebih dahulu apakah pet-petnya ada yang rusak atau ada yang keangkat bisa teman-teman lihat nah untuk jalur pet-pet IC nya sangat bagus ya teman-teman Alhamdulillah hampir tidak ada yang cacat selanjutnya kita pasang untuk IC barunya selanjutnya kita taruh disini untuk IC barunya kita posisikan untuk pin-pin nya ini sesuai dengan kakinya untuk kaki-kakinya ini duduk di petnya dengan benar dan untuk kali ini saya sudah selesai untuk mensoldernya teman-teman ya saya menggunakan solder manual untuk pemasangannya tapi bisa teman-teman lihat untuk hasil solderannya itu masih kelepotan kayak gini ya teman-teman ini di beberapa pin ini masih kayak gini juga masih kurang rapi sama dan ini tidak ada masalah ini juga sama nih ini kita bisa rapikan dengan menggunakan fluk kita balurin fluk dan kita solder kembali dan nantinya akan rapi hal penting yang teman-teman perlu perhatikan dalam pemasangan IC seperti ini adalah pin 1 yaitu pin 1 itu ada di ini teman-teman ada marking di body IC nya ini ini adalah pin 1 dan tentunya jangan sampai ini terbalik terbalik posisi maksud saya karena kalau pemasangannya itu terbalik tentunya IC tidak bisa bekerja dan akan berakibat fatal untuk IC nya tentunya akan rusak setelah pergantian IC chipset yang disini teman-teman nampaknya saya kurang beruntung ya teman-teman setelah saya ganti untuk IC micom yang disini ini pun nampaknya untuk mesin cuci belum bisa hidup walaupun tegangan 5 volt yang mengarah ke IC ini sudah normal coba saya colokan untuk modul mesin cuci ini biar teman-teman tahu nah saya sudah colokan teman-teman dan untuk indikator pun tidak ada tanda-tanda kehidupan normalnya disini ada indikator hidup ya teman-teman tapi untuk kali ini tidak dan kalau saya tekan tombol powernya pun mesin cuci tidak mau setar dari hasil pengalaman ini kalau bicara rugi sih tentunya saya sendiri rugi ya teman-teman karena untuk IC nya ini saya beli dari Cina untuk harga sih masih kejangkau cuma setelah saya telusuri untuk datasheet IC ini untuk IC ini perlu pemprograman jadi saya beli IC ini tuh nampaknya masih kosong untuk programnya dan kalau saya coba setar untuk IC ini belum mau bekerja karena belum diprogram dan untuk kali ini saya zong setelah bergantian IC pun untuk modul mesin cuci ini belum bisa hidup setelah selang beberapa hari saya menghubungi relasi-relasi saya seprofesi saya dan afhamdulillah saya menemukan hasil teman-teman jadi saya ceritanya tuh main ke teman saya dan saya coba ngobrol sama teman seprofesi saya tersebut intinya saya pengen mencari IC copotan yang disini tadi IC micom nya tadi dan beliau nya ada modul mesin cuci ini pada dasarnya sih sama persis cuma menurut informasinya itu untuk power supply nya yang disini ini masalah dia bilang saya gak tau sih saya tidak menyelidiki intinya untuk power supply ini masalah dia bilang ada yang terbakar dan saya gambling untuk membeli di modul mesin cuci ini karena saya tidak butuh untuk power supply nya tapi saya butuh untuk display nya ini teman-teman dan tanpa waktu lama untuk display ini saya lepas dan saya konekkan ke modul mesin cuci yang tadi setelah papan buat yang disini ini bawaan aslinya saya ganti dengan bekas punya teman saya Alhamdulillah bisa hidup coba saya coba untuk hidupkan dan teman-teman bisa lihat untuk indikator yang disini itu nyala selanjutnya saya tekan tombol power yang disini dan Alhamdulillah kini mesin cuci sudah normal kembali dari semua proses ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya untuk jenis kerusakan modul mesin cuci ini apabila tegangan 5V nya itu yang mengarah ke board display ini ngedrop bisa jadi permasalahan itu ada di IC MECOM yang disini teman-teman IC MECOM yang disini ini bisa jadi ada masalah bisa short atau bisa rusak lah intinya dan kalaupun diganti dengan IC yang baru itu kita beli yang baru pun itu IC nya masih kosongan artinya belum ada pemrograman walaupun IC tersebut baru setelah dipasang pun untuk mesin cuci nya tidak bisa setar dikarenakan untuk programnya itu masih kosong dan untuk kali ini mesin cuci sudah normal kembali ya teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah mencuri tutorial ini dari awal hingga akhir semoga bermanfaat terkarenakan teman-teman bila informasi ini terasa penting dan berguna akhirnya dari saya bila itu berhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati